Selamat datang di atas TV, kali ini saya bersama Miss Daun, dimana nih Miss? Kita berada di kota Gianyar, di Alun-Alun Gianyar, sekarang kita mau Kita mau melihat pameran bonsai Wow, pameran bonsai, dimana? Di dalam ya? Ya, di dalam Pasti bonsainya bagus-bagus ya? Kayaknya bagus-bagus, kelihatan rame banget pengunjungnya Pengunjungnya rame banget ya, yuk kita langsung Miss Wah, hari ini rame banget Ini guys, Alun-Alun Gianyar, mantap bro Wih, Alun-Alun-Nya bagus ya? Kita lihat sekarang Wah, keren-keren banget nih Ini Alun-Alun-Nya bagus banget ya Oh, rame banget tadi Rame ya, rame ya Rame ya Yuk, kita sekarang yuk Wah, bonsainya keren-keren sahabatku Disini banyak banget bonsainya Ini Saya bingung pilih yang mana ini Semuanya keren-keren Ukuran bonsai disini Di pameran ini Ada kecil dan besar guys Tanaman bonsainya pun bermacam-macam Karena saya kurang tahu Saya Suka sama Bentuknya guys Keren Kerdil Unik Alun-Alun Gianyar ini memang Kece habis Tanaman bonsai Memang tidak ada matinya Dari dulu sampai sekarang Tetap eksis Mungkin karena pohonnya Lama Bentuknya unik Dan daunnya kecil-kecil itu Yang menyebabkan tetap eksis guys Dan harganya Sangat lumayan Pokoknya mahal guys Jadi Kalau kita punya Tanaman bonsai Bisa menghias rumah Menjadi lebih Kelihatan Mewah Itu lihat Para pengunjung Sangat rami Mereka sangat Antusias melihat Pameran bonsai Teka nasional ini guys Pameran bonsai Di Alun-Alun Gianyar 2021 Rame banget Terima kasih Yang mana Paling misal Suka Nibun saya Yang unik Yang ini ya Kenapa Bener ya Keren ya Ini langsung Wow Unik banget Guys Keren Buka ya Ini ya Halo dikasih Ada yang mau sponsor Keren ya Keren Keren Ini Ada bunganya Bonsainya Kalau saya menilai Semuanya bagus-bagus Nanti yang Menentukan juaranya Mungkin Para ahlinya ya Semuanya ini keren-keren Keren-keren Habis itu Tua Potnya juga bagus-bagus Potnya 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 Unik Potnya Semua orang pasti bingung Melihat yang semuanya bagus ini Tapi memang bonsai Memang butuh proses Untuk memeliharanya Paling tidak Puluhan tahun itu Baru bisa jadi barangnya Dan dibutuhkan Kesabaran Untuk Membuat Suatu bonsai Itu Kenapa Karena kita Membuat dari Akarnya Daunnya Biar kecil-kecil Dan keseimbangan Antara pohon Dan Dan daunnya Rantingnya itu Biar seimbang Jadilah sebuah Bonsai yang bagus Nah ini Unik Ini Apa namanya Batangnya Tua Tuh guys Oke Mantap Semua Tuh guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati